Presiden Jokowi dodo memastikan surat keputusan Presiden soal pemindahan Ibu Kota Nusantara tidak diteken olehnya. Surat tersebut akan diteken oleh Presiden terpilih Prabowo Supianto. Seperti diketahui, hingga saat ini kepres terkait pemindahan Ibu Kota Nusantara belum terbit. Presiden Jokowi menyerahkan keputusan pemindahan Ibu Kota tersebut kepada Presiden terpilih Prabowo Supianto. Jokowi juga menekankan pemindahan Ibu Kota tidak hanya urusan fisik, namun pentingnya membangun ekosistem, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pendidikan. Menurut Jokowi, sebuah kota juga harus memastikan ketersediaan pusat keramaian. Presiden Jokowi, sebuah kota yang akan diteken oleh Pak Prabowo. Ya mestinya gitu, Presiden baru, Pak Prabowo. Memindahkan Ibu Kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu. Dan ekosistem itu harus jadi, sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit siap, karena itu dibutuhkan. Pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolah artinya juga dibutuhkan. Dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai universitas. Kemudian keramaian, ada restoran, warung-warung yang juga itu diperlukan. Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu. Ingin beli barang, semuanya itu harus.